Selamat malam, sepak bulan ya. Jadi udah selesai ya, doktrinal Kastar ketiga dari Eropa, yaitu dari Conference League mana West Ham berhasil mendapatkan trofi setelah makan wakil Italia Fiorentina 2-1. Ya, disini gue bilang, ya kembali sepak bulan Italia ini, gue bilang emang perlu banyak membenahan lah, karena ya WSM pun kalau gue bilang di IPL ya musim ini pun, mereka gak bener-bener gak terlalu bertaji lah seperti musim lalu. Ini musim ini aja mereka kan sebagai gambaran, mereka tetap finish, mereka tetap 15. Fiorentina kan lebih tinggi, jadi doktrasefak bulan Italia kembali di Pecudani ya, setelah sebelumnya es Roma juga mengalami hal yang sama ketika ketemu Sevilla. Ya, lalu untuk kabar terkini ya, dimana siapa namanya, Messi resmi ke Inter Miami, sudah resmi tinggal perkenalan doang, jadi seperti yang siapa namanya, beredar sekitar setengah tahun atau seru tahun yang lalu, bahwa jika Messi mau ke Inter Miami, si Beckham akan kasih berapa persen hak kepemilikannya ke Messi. Jadi, gue bilang ini semua solusiin juga untuk jangka panjang ya, bagi dia, karena dia juga usia juga udah gak muda lagi. Sedangkan kalau dia pindah ke Arab Saudi, dia gak bisa jadi pemilik klub dan yang didapatkan hanya gaji doang, gaji beserta hak citranya lah, seperti yang didapatkan sekarang di PSG, cuman nominalnya gila, itu 400 juta. Sedangkan untuk di Inter Miami ya gajinya gak sebesar di Arab, cuman ya namanya rusaham, dapat keuntungan, dapat kepemilikan juga, dan dia juga bisa ngatur klub, dan ya smart juga, ya lalu untuk dari, ini justru yang mengejutkan adalah si siapa? Kante ya, Kante yang justru gak ada gosip apa-apa, malah resmi pindah ke Al-Ithihad ya, bergabung bersama dengan Benzema. Ya ini resmi Kante digaji 100 juta euro ya, semusim, dan ya ini cukup mengejutkan ya, walaupun gue bilang Kante selama dua musim terakhir, bukan dua musim ya, satu setengah musim lah, terakhir di Chelsea, udah sering cedera juga. Ya lalu untuk dari Madrid, ya Madrid meresmikan transfer Jude Bellingham dari Dortmund, nilainya 100 juta, ya ini transfer luar biasa bagi Madrid, setelah zaman de Hazard, dan ya akhirnya mereka mendaratkan seorang Galatikos lagi, setelah musim lalu, ya gue bilang, mereka betul-betul gak, gak mendaratkan seorang yang bener-bener Galatikos, ya gue bilang, oke Rudiger ya, Rudiger posisinya back, sedangkan Madrid ini butuh seorang gandang, yang gue bilang, ya lu gak bisa selamanya bergantung kepada motor tua, ya, oke?